Halo Kuperian, nama saya Dinda dan saya adalah tutor TPS kamu. Di topik ini kita akan membahas soal-soal prediksi UTBKS BMPTN 2020, tes penalaran umum tentang simpulan dari pernyataan. Jadi di topik ini nantinya di soalnya akan ada sebuah teks di mana kamu diminta untuk mencari simpulan dari pernyataan yang ada pada soal. Nah, biasanya soal simpulan dari pernyataan ini ditandai dengan kata jika dan simpulan. Sekarang langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, ingat Kuperian, kalau di soal yang terdapat teks panjang ini, kita langsung saja lihat ke pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, di sini ternyata ada 3 paragraf dan yang ditanyakan adalah berdasarkan paragraf 1, jika perizinan di Jawa Tengah tidak mudah, manakah di bawah ini simpulan yang benar. Nah, sekarang saya mau kasih tahu keperian super solusi Kuiper untuk mengerjakan soal seperti ini. Langkah yang pertama, yaitu kita harus menentukan kata kunci dari soal. Nah, kata kunci ini dapat berupa kata atau frasa kerja utama, yang pasti bukan kata kerja bantu, seperti adalah, yaitu, ini, itu, dan lain-lain. Itu adalah langkah yang pertama. Kemudian, kalau kita sudah menemukan kata kuncinya, kita harus melakukan scanning, dan kita harus memahami informasi terkait kata kunci di dalam teks. Perlu diingat, scanning itu merupakan teknik membaca cepat untuk mencari kata kunci yang sudah kita tentukan. Nah, kalau misalnya kita sudah menemukan kata kunci yang ada pada paragrafnya, kita harus memahami informasi tersebut. Setelah itu, kalau sudah mendapatkan informasi terkait kata kunci itu, kita bandingkan dengan pilihan jawaban yang ada pada soal. Sekarang, mari kita terapkan super ini ke soal yang pertama. Tadi pertanyaannya adalah, berdasarkan paragraf 1, jika perizinan di Jawa Tengah tidak mudah, manakah di bawah simpulan yang benar? Kita tentukan dulu kata kuncinya. Di sini ada perizinan di Jawa Tengah tidak mudah. Bagaimana kalau kata kuncinya kita tentukan menjadi perizinan mudah? Oke, sekarang langkah kedua, kita melakukan scanning. Karena di sini disebutkan bahwa berdasarkan paragraf 1, jadi kita baca saja paragraf 1. Nah, sekarang saya sudah menuliskan di paragraf 1 ini, kemudian kita lakukan scanning berdasarkan kata kunci yang sudah kita tentukan tadi, perizinan mudah. Kalau kita scanning, ternyata perizinan mudah itu ada di kalimat ini. Sekarang kita pahami kalimatnya, perizinan mudah menjadi modal utama dalam mengundang investasi. Berarti, kalau mau mengundang investasi, harus ada perizinan yang mudah. Harus ada perizinan mudah. Oke, sekarang coba kita lihat ke soal. Berdasarkan paragraf 1, jika perizinan di Jawa Tengah tidak mudah, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Kalau kita lihat dari kalimat yang tadi, kalau mau mengundang investasi, harus ada perizinan mudah. Berarti, kalau perizinan tidak mudah, harusnya investasi menjadi sedikit atau tidak ada. Sekarang kita coba bandingkan dengan pilihan jawaban yang ada. Oke, untuk pilihan yang A, pemerintah tidak memberikan support yang cukup. Ini tidak ada kaitannya dengan kalimat yang tadi kita bahas. Kemudian untuk opsi yang B, banyak investor yang mau berinvestasi di Jawa Tengah, untuk yang opsi ini salah, karena seharusnya kalau perizinan tidak mudah, maka seharusnya investasi menjadi sedikit atau tidak ada. Berarti opsi yang B salah. Kemudian opsi yang C, Jawa Tengah tidak menjadi provinsi terfavorit dalam hal investasi. Nah, ini sebenarnya sudah lumayan ada kaitannya dengan kalimat yang tadi. Sekarang kita tinggal lihat di paragraf 1, di kalimat yang pertama, di sini disebutkan bahwa Jawa Tengah kini dijuluki sebagai provinsi terfavorit untuk investasi. Berarti kalau misalkan perizinan tidak mudah, maka Jawa Tengah tidak mendapatkan banyak investasi. Artinya, Jawa Tengah juga tidak akan dijuluki sebagai provinsi terfavorit untuk investasi. Jadi, untuk opsi yang C, ini sudah benar ya keperian. Sekarang kita coba bandingkan dulu, opsi yang D atau, opsi yang D dan E betul salah atau tidak. Oke, kita lihat, Jawa Tengah perlu mengadakan peningkatan pelayanan perizinan. Ini juga tidak ada kaitannya dengan informasi yang ada. Dan untuk opsi yang E, BKPM dan pemerintah provinsi Jateng tidak bisa terus berkolaborasi. Nah, untuk informasi yang ada di opsi E, ini tidak terdapat pada paragraf 1, jadi opsi yang E sudah pasti salah. Berarti jawabannya benar, yang C, Jawa Tengah tidak menjadi provinsi terfavorit dalam hal investasi. Terima kasih sudah menonton!